Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review Nah, di video kali ini saya akan mereview raket dari Vellet dan juga membandingkannya dengan raket Vellet juga ya Nah, jadi raketnya sendiri yang akan saya review kali ini adalah Vellet Set Full 10.1 atau Set Full 10.1 Nah, akan saya compare dengan raket yang sudah saya review dari Vellet juga yaitu Bagaria A5 Nah, untuk full review dari raket Bagaria A5 ini kalian bisa cek link di atas ya Nah, seperti biasa lah nanti kita akan sharing juga pengalaman saya ketika menggunakan raket ini dan juga komparasinya itu seperti apa ya dan seperti biasa pertama kita akan bandingkan dulu dari segi harga kemudian spesifikasinya Nah, di akhir video saya akan coba bandingkan feel dari kedua raket ini dan yang mana yang rekomendasi untuk kalian beli sesuai dengan karakter permainan kalian Nah, jadi simak terus video ini sampai selesai Oke, pertama kita akan bahas untuk harga ya Nah, keduanya ini punya harga yang sama ya yaitu di harga Rp380.000 sampai dengan Rp420.000 lah paling mentok paling mahal ya jadi kalian bisa compare di toko-toko online kesayangan kalian atau buat kalian yang pengen dapetin di official store-nya langsung kalian bisa cek link di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi nanti saya akan cantumkan di sana ya Nah, untuk harganya itu ya di harga Rp380.000 sampai dengan Rp420.000 ya dan selanjutnya lebih ke atas ya untuk sub, untuk sub juga masih sama ada di medium flex ya jadi dua-duanya sama punya karakter medium flex seperti ini jadi nggak terlalu kaku nah, untuk pemain pemula masih enak banget ya dan juga pemain intermediate ya seperti itu lanjut untuk teknologi di bagian sub-nya dua-duanya sama dia menggunakan teknologi power sub-nya jadi nggak ada perbedaan untuk ukuran sub-nya pun sama ya seperti itu nah, kemudian selanjutnya kalau untuk bentuk dari framenya ya nah, untuk bentuk framenya sendiri ini juga sama dia bentuk framenya standar ya jadi nggak compact nah, seperti ini jadi lebih enak dan juga lebih nyaman ketika digunakan terutama untuk pemain pemula dan juga intermediate karena switch spot-nya lebih luas dan juga pastinya membuat pukulan kalian jarang miss ya jadi nggak ada miss hit lah seperti itu jadi gampang ketika dipakai untuk menyesuaikan diri menggunakan raket ini ya kedua-duanya seperti itu jadi bentuk framenya ini sama kedua-duanya seperti ini ya nah, kemudian kalau untuk lubang gromet juga sama lubang grometnya ada 76 lubang gromet jadi semakin sedikit senar yang tumpang tindih dan juga switch spot-nya juga otomatis akan lebih luas ya, seperti itu karena lubangnya sendiri sudah 76 dibandingkan dengan lubang yang 72 ya, seperti itu nah, kemudian yang menjadi pembeda di sini ya di bagian framenya adalah bentuk framenya yaitu yang di bagaria A5 ini bentuk framenya itu persegi ya jadi ada 4 sisi seperti ini sedangkan yang di valet set full 10.1 nah, ini bentuknya prisma seperti ini ya atau segi 6 seperti ini nah, jadi itu perbedaan ya terutama di bagian framenya nah, sisanya sih sama persis ya dari segi spesifikasinya dan untuk teknologinya sendiri kalau di valet bagaria A5 dia menggunakan teknologi solid frame sedangkan yang di valet set full 10.1 ini menggunakan ultra dynamic frame nah, itu perbedaan ya terutama di bagian framenya sendiri nah, kemudian untuk maksimal tensionnya ini sama-sama 31 lbs dan raket valet itu biasanya sesuai ya jadi untuk 31 bisa mentok disarik sampai dengan 31 tapi mungkin untuk tipe-tipe pemain kelas pemula seperti kita ya mungkin 2, 6, 2, 7, 2, 8 lah ya paling mentok ya seperti itu nah, buat kalian yang mau tarik 31 juga nggak masalah pasti aman ya frame raketnya karena saya udah coba juga ya seperti itu nah, kemudian selanjutnya ya kalau untuk bobot sendiri nah, yang membedakan kedua raket ini ya yaitu dari segi bobotnya ya setelah saya timbang sendiri untuk bagaria A5 ini memang lebih berat ya dia bobotnya itu ada di 97,2 gram sedangkan yang set full ini ya yang set full 10.1 atau 10.1 ini dia lebih ringan jadi dia bobotnya cuma 94,2 gram ya seperti itu ya jadi itu perbedaan bobot antara kedua raket ini ya jadi otomatis ini yang set full lebih ringan ya seperti itu nah, kemudian kalau untuk balance pointnya nah, untuk balance pointnya juga berbeda dimana memang yang bagaria A5 ini lebih ke head heavy ya jadi kemarin itu saya timbang balance pointnya ada di 2,90 sedangkan yang set full ini lebih ke even balance atau di 2,75 mm ya jadi lebih ke even balance ya seperti itu nah, itu ya letak perbedaan kedua raket ini ya jadi dari bentuk frame dan juga dari bobot dan juga balance pointnya tapi kalau untuk balance point sih kalau menurut saya pribadi itu masih bisa diakali ya dengan menambah grip atau menghilangkan grip aslinya jadi otomatis balance pointnya juga akan dapat berubah jadi itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya seperti itu tapi overall memang yang set full 10.1 ini lebih ringan ya dari bagaria A5 ini nah, itu dia ya untuk spesifikasi dari kedua raket ini dan juga perbedaannya ya jadi perbedaannya cuma ada di bagian bobot balance point dan juga bentuk frame di kedua raket ini ya seperti itu nah, sekarang kita akan bahas mengenai feelnya secara keseluruhan ya nah, jadi untuk feel bagaria A5 sendiri saya sudah bahas ya di video sebelumnya di video full reviewnya kalian bisa cek di sana juga dan kedua raket ini secara overall sih kalau menurut saya pribadi masih cocok digunakan untuk tipe pemain pemula ya sampai ke intermediate nah, itu pasti nyaman ketika menggunakan raket ini karena bobotnya yang gak terlalu ringan kemudian shaftnya juga gak terlalu kaku jadi masih di medium flex itu lebih enak ketika digunakan terutama buat kalian yang powernya belum oke-oke banget dan kemudian raket ini juga easy to use jadi gampang dipakai dengan bentuk frame yang standar gak compact seperti ini jadi menurut saya ini pasti akan nyaman dipakai oleh teman-teman kita yang pemula ke intermediate ya seperti itu kemudian selanjutnya kalau untuk feelnya secara keseluruhan memang berasa sih ya jadi untuk set full 10.1 ini berasa lebih enteng lebih enak ketika di swing terutama untuk defense atau main speed jadi raket ini lebih enak ketika digunakan untuk main speed ya jadi buat kalian yang suka main adu drive kemudian untuk defense juga raket ini akan lebih enteng ketika dipakai tapi minusnya sendiri ya ketika kalian melakukan smash otomatis apa namanya powernya agak berasa lebih gak terlalu berpower lah ya seperti itu jadi karena raketnya masih berasa enteng apalagi memang ketika saya pakai ini balance pointnya itu ada di 275 jadi otomatis untuk smash itu memang gak seenak bagaria A5 ini ya jadi karena memang bobotnya yang ringan dan juga balance pointnya di 275 nah jadi untuk smash saya rasa sih bagaria A5 ini lebih oke lah kalau digunakan untuk smash tapi kalau untuk kalian yang suka main speed kemudian defense juga raket successful 10.1 ini akan saya rekomendasikan untuk kalian ya jadi lebih enak ketika dipakai manuvernya juga lebih berasa lebih enteng dibandingkan dengan bagaria A5 ini untuk lifting bola hasil smash dari lawan itu masih enak banget ketika menggunakan raket ini dibantu juga dengan subnya yang medium flex ini juga sangat ngebantu ya jadi enak lah untuk defense untuk main speed dan untuk control juga masih enak ya jadi raket successful 10.1 ini lebih rekomendasi untuk main menyerang tapi memang untuk smash itu agak kurang berasa kalau kita compare dengan bagaria A5 nah jadi buat kalian yang main apa ya main attacking terutama untuk smash-smash kencang pemain belakang nah mungkin bagaria A5 ini akan lebih recommended buat kalian ya dan buat kalian yang suka main speed main depan nah successful 10.1 ini akan lebih nyaman ketika dipakai ya jadi itu dia teman-teman ya untuk perbedaan secara overall dari kedua rakyat ini sendiri jadi kedua rakyat ini sendiri mungkin punya pasarnya masing-masing ya kalau berdasarkan apa yang saya rasakan atau mungkin kalian juga bisa beli dua-duanya jadi pas kalian mau main speed main defense bisa pakai successful 10.1 ini kemudian kalau memang kalian powernya lagi asik-asik banget ya powernya lagi gede-gede banget nah bisa pakai bagaria A5 ini ya untuk smash-smash dari belakang seperti itu nah jadi itu dia teman-teman ya untuk overall feelingnya ketika saya pakai di atas lapangan ya jadi kedua rakyat ini sih rekomendasi ya karena memang harganya sendiri ini masih sangat terjangkau paket pembeliannya juga komplit dan kalau dari segi kosmetik sendiri ya biasalah rakyat-rakyat violet di harga 300-500 ribu itu gak pernah mengecewakan ya jadi detailingnya itu bagus banget gak mengecewakan lah ya seperti itu nah jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari set pool 10.1 ini dan juga komparasinya dengan bagaria A5 nah jadi buat kalian yang lagi cari rakyat di range harga 300-500 ribuan nah kedua rakyat ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian ya nah kalau kalian yang suka main speed bisa pakai set pool 10.1 buat kalian yang suka smash bisa pakai bagaria A5 nah jadi demikian saja untuk review kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati